Aktivitas kegembaan dan vulkanis gunung api Ilelewotolk di Kabupaten Lembata Kembali meningkat satu minggu belakangan Erupsi terus terjadi hingga pada selasa dini hari Tinggi kolom abu mencapai 500 meter dari permukaan kawah Bahkan pada selasa dini hari terjadi erupsi Dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter Selain erupsi, material erupsi berupa lava dingin Terlihat menumpuk di dalam kawah gunung Tumpukan lava dingin ini mulai melubar ke luar kawah Terutama di sebelah timur dan timur laut Karena itu warga sekitar lereng gunung Terutama di kecematan Ile Ape dan Ile Ape Timur Diminta waspada terhadap peluncuran awan panas guguran Perkembangan aktivitas gunung api Ilelewotolk Dari pukul 18 hingga 00 Teramati 6 kali letusan dengan tinggi kolom abu 200 hingga 500 meter atas puncak Letusan ini disertai gemuruh lemah hingga kuat Teramati pula rontara lava pijar ke arah selatan dan tenggara Dengan jarak luncur kurang lebih 200 hingga 500 meter Himbuan untuk masyarakat yang berada di daerah tenggara dan timur laut Gunung Api Ilelewotolok Agar selalu antisipasi terhadap ancaman Awan panas guguran Terkait dengan material yang melubar keluar Di area kawah yang berada di timur-timur laut Sejak erupsi pada 29 November 2020 Pihak BVMBG menghimbau agar warga tidak beraktivitas Dalam radius 3 km dari puncak gunung Namun seminggu terakhir radiusnya ditambah hingga 4 km Mengingat adanya potensi terjadinya awan panas guguran Cita Senatun, Kompas TV, Lembata, Nusa Tenggara Timur